Intro Presiden Jokowi Dodo buka suara mengenai larangan pedagang menjual rokok batangan Rencana larangan itu telah diteken Jokowi dalam keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 Dalam keputusan Presiden itu larangan penjualan rokok per batang akan dilakukan mulai tahun depan Jokowi menerangkan peraturan itu ditempuh demi menjaga kesehatan masyarakat Indonesia Di negara lain, kata Jokowi penjualan rokok sudah diberlakukan sedemikian ketat Dalam keputusan Presiden itu ada tujuh materi muatan yakni penambahan luas prosentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau Ketentuan rokok elektronik Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi Pelarangan penjualan rokok batangan Pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiara Media dalam dan luar ruang dan media teknologi informasi Penegakan dan penindakan Media teknologi informasi serta penerapan kawasan tanpa rokok Jangan lupa ya follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network